Terkena dampak abrasi puluhan makam warga di Pulau Panjang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat rusak. Warga terpaksa membongkar makam keluarga yang tergerus air laut untuk dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pantai. Warga Pulau Panjang, Negeri Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat ini membongkar kembali makam anggota keluarganya. Akibat ganasnya ombak. Abrasi telah mengerus tanah kompleks pemakaman di pesisir pantai itu hingga puluhan makam rusak. Sejumlah balok penahan sudah dipasang mencegah tanah di sekitar makam tergerus ombak. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Warga terpaksa memindahkan makam anggota keluarga mereka ke tempat aman jauh dari pesisir pantai. Karena ombak besar, oleh karenanya ombak ini mengikis daripada tanah-tanah yang berada di kuburan mengakibatkan abrasi sehingga beberapa kuburan itu terbongkar keluar dan mayat-mayatnya terpaksa dievakuasi. Abrasi akibat terjangan ombak dan arus air laut di Pulau Panjang ini sudah berlangsung lama. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menangani masalah tersebut agar abrasi tidak meluas dan tidak menimbulkan dampak kerugian yang semakin parah. Laude Johardio Anse melaporkan dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.